Halo teman-teman, balik lagi di channel Tenny Clemenstein yang dimana aku udah lama banget gak upload tentang sharing-sharing semacam rudiment, semacam fill-in ya itulah pokoknya maaf kalau baru sekarang aku bikin video lagi ya oke langsung kita mulai aja ya oke, pertama kita mau belajar di video kali ini belajar basic rudiment basic rudiment itu isinya adalah kita ambil sebagian aja nanti kita bikin video selanjutnya lagi biar gak kepanjangan di video kali ini basic rudiment pertama, single stroke yang pasti kedua, double stroke ketiga, single paradiddle nah nanti dari 4 ini kita bisa pecah lagi contohnya dari single paradiddle bisa jadi paradiddle-diddle atau double paradiddle, contohnya kayak gitu nanti kita pecah lagi di video berikutnya oke, kita mulai dulu dari pertama nah, dan disini juga aku pakai metronom di 70 BPM 4x4 oke, nah kita mulai satu persatu dari single stroke dulu ambil 1x4 nya, lalu 1x8, lalu 1x16 oke, kita coba single stroke nah, single stroke itu isinya apa sih? isinya itu right, left, right, left cuma itu aja sih pokoknya right, left, right, left, right, left, right, left tapi hitungannya 4 jadi, 1, 2, 3, 4 bedanya apa? itu dulu 3, 4, 1x4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nah, kayak gitu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oke nah, jadi single stroke itu isinya right, left, right, left itu aja kedua, apa ya tadi ya? oh, double stroke double stroke kita coba lagi double stroke itu isinya right, right, left, left karena namanya double, jadi dua kayak gitu lah logikanya kalau single itu satu, jadi right, left, right, left nah, kalau double stroke itu right, right, left, left oke, kita coba di BPM 70 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ini 1, 4 1, 2, 3, 4 ok, nah, itu double stroke di BPM 70 super 4, super 8, dan super 16 nya oke, yang terakhir di video kali ini adalah single paradistle Single paradiddle itu isinya apa? Isinya right, left, right, right, left, right, left, left Jadi kayak ada dua bagian gitu Kalau tadi kan single stroke, right, left, right, left 4 kali Kalau double stroke, right, right, left, left Nah kalau single paradiddle, right, left, right, right, left, right, left, left Oke? Nah kita coba lagi di 70 BPM 3, 4 Kebiasaan, speakernya bisa mati tiba-tiba Kalau, nggak tau sih ya kok, bisa mati Eh, ke play set Eh bukan ke play set, sandung Oke Eh, itu pusing ngomong sendiri Kita coba di 70 BPM One, two, three, four Tunggung Oke segitu dulu sih Semoga bermanfaat Memang ini pelajaran tentang basic banget Mungkin buat teman-teman yang Belum pernah belajar drum Atau bener-bener baru mau belajar drum Semoga video ini Bermanfaat buat teman-teman Buat pelajaran buat teman-teman Oh iya satu lagi Apa sih gunanya kita pelajarin basic rudiment ini Cuma write life Sedangkan yang kalian lihat di youtube Di tv misalkan orang-orang main drum Itu kan pasti rhythm-rhythm Misalkan kayak gitu Jadi apa gunanya Apa gunanya itu Nah gunanya adalah Rudiment ini bisa diaplikasikan Ke fill in Fill in misalnya Nah itu Adalah bagian dari rudiment Tapi bedanya Diaplikasikan ke drum Itu dipindah tempat lah istilahnya Kalau ini kan di drum pad Misalkan Itu kan rudiment juga Masuk ke rudiment Tapi dipindah ke tom Tom 1 Pindah ke tom 2 Pindah ke floor Itu jadinya fill in Nah Kalian kalau mau belajar chops Itu bisa dimulai dari rudiment ini Dan banyak Bukan banyak Bahkan chops itu rata-rata juga memang dari rudiment ini Cuma dibedain Nah dari mana fill in itu terlihat susah Ini salah satu random juga sih aku tiba-tiba Mikirnya kesana yaudahlah Jadi Banyak sebenarnya fill in yang mudah Tapi kedengarannya tuh susah Karena ada Namanya aksen Dan ada ghost note Panjang lagi Cuma aku jelasin Simpelnya aja Ghost note itu Misalkan kita standarnya segini ya Pukulnya segini Ghost note itu lebih pelan lagi Lebih pelan Aksen Itu Jadi aksen itu yang lebih keras Ghost note itu yang lebih pelan Jadi misalkan kita main rhythm Contoh Rhythm Nah yang pelannya itu namanya ghost note Kayak gitu Jadi di fill in itu Kita bisa pakai ghost note nya Kita bisa pakai aksen nya Biar terlihat lebih sulit Nah Dari mana kalian belajarnya Kalian harus belajar Single stroke Double stroke Dan rudiment lainnya dulu Dipatenin dulu Biar motorik tangannya terbiasa Dari situ baru dilatih Untuk aksen yang misalkan Gimana cara latihannya Kalian harus terbiasa dulu Untuk main rudiment nya Biar motorik kalian terbiasa Motorik tangan ini terbiasa Nah kita coba single stroke Aksennya di satu One Two Three Four 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 Itu aksennya Nah kita coba Kalau single stroke Tapi pakai ghost note Kita coba ya One Two Three Four One Two Three Four One Two Three Four One Two Three Four Nah yang pelan nya itu Ghost note Aku tuh agak bingung kalau One Two Three Four Enak Fales Suara aku emang begini lah Emang kan aku Ya main drum aja lah Jangan nyanyi kan Kalau nyanyi takut pada bubar Gitu lah pokoknya Cukup segitu aja sih kayaknya video kali ini Thank you temen-temen yang udah stay nonton sampai akhir video walaupun aku banyak ngoceh ngoceh tidak jelas Tapi thank you temen-temen yang udah setia menonton video-video aku juga yang udah lama dari awal atau pertengahan atau yang baru-baru aku upload atau kalian itu subscriber baru Terima kasih banyak temen-temen yang udah subscribe aku yang udah like yang udah sering komen juga yang udah sering share-share video aku juga Thank you banget terima kasih banyak Eh jangan lupa Wih itu berbanget nih Jangan lupa share Comment Like Share Comment Like Apa sih satu lagi Share Comment Like And Oh subscribe Oke itu Jangan lupa Tapi kalau misalkan Mau juga sih Aku tidak ada maksa Santai-santai Oke Sekian Video kali ini Thank you Tadi udah thank you ya Maklum ya Udah lama gak bikin video Udah gitu aja Kalau misalkan kalian mau follow sosial media aku Aku ada instagram Tenny Clemenstein sama kayak Nama youtube Tenny Clemenstein Apa lagi TikTok juga ada TikTok Tenny Clemenstein juga sama Pokoknya semua sosial media namanya sama Kalau memang Aku ada accountnya Gitu aja guys Thank you for watching And see you in the next video Dadah